kami jawab nah tunjukin sekarang saya nantikan Pak Wahyu, eh Pak Wahyu Pak Mohd, silahkan yang normal, yang benar yang logik lah ya, itu saja dari saya semoga Anda menjadi orang yang cerdas belajar dan ikuti terus channel IKIM, Iman Kristen menjawab, supaya Anda menjadi cerdas, sekalipun sekarang juga Anda masih belum cerdas cerdas, masih botol alias bodo dan nah kalian jawab sendiri, terima kasih Tuhan memberkati oke, baik salam Raja Wali itu artinya, bandingan terakhirnya Bera Raja Wali oh begitu ya mereka tuh memang siamang ya, artinya lompat-lompat nanti ketika sudah dijelaskan itu ya, kalau orang Kristen tidak akan bingung Pak Pak, sangat jelas sangat simple, sederhana gitu ya kemudian lawong Tuhan kami tidak masalah kami di sunat di sunat kamu ribut itu ngapain gitu loh pertama itu terus sekarang bilang sunat Pak David sudah menyentil tolong berikan dalil mana dalil nabimu di sunat saya baru tahu loh Pak tak kira itu cuma guyonan ternyata serius saya belum dapat jawaban nabimu bukti di sunat mana malah lebih Yesus nah siapa yang anti sunat di Kristen tidak ada anti sunat berarti nabinya tidak mengikut milah Ibrahim nah betul sekali Pak Abu gimana ceritanya oke ya jadi netral ya ada lagi Pak ada lagi tidak main-main ini Udin saya detik ini akan mu'alaf jika nabimu di sunat ya betul saya ngeri saya ngeri tunjukkan ayatmu di dalam Al-Quran nabimu di sunat nah seperti Yesus dikatakan hari ke-8 di sunat di hadis juga gak ada gak ada di kumpulan hadis yang saya miliki serenteng sekian puluh ribu hadis itu gak ada satu pun yang mengatakan nah ya kok kamu ngurus-ngurus sunat itu ngapain tunjukkan satu ayat saja satu ayat saja Pak MPP Anda kan orang baik sabar ya ikro ikro Pak King ya saya bacakan mantap ini semoga mereka mendengar dengan hatinya bukan dengan kupingnya polemikus muslim tidak dapat berdiri sendiri tampak mengais-ngais dan bergelantungan di ayat-ayat Al-Kitab wih joss oke baik terima kasih Pak Heri yang Budiman jadi gak usah ngaku-ngaku kalian pengikut ataupun kalian mengikut Mila Ibrahim kalau kalian ini serius Pak jamannya Sipora ini bener Pak bener Pak dulu kan belum zaman ini ya ini lihat nih Pak lalu Sipora mengambil pisau batu dipotongnya kulit katan anaknya kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki musa sambil berkata sesungguh engkau pengantin darah bagiku jadi dulu sunatnya malah di jamannya musa itu pakai pisau batu Pak iya kalau di hadis mereka kan Ibrahim tuh di sunatnya pakai kampak Pak oh pakai kampak iya 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 lanjut 212 makanya jadi lalu jangan pernah mengaku-ngaku ajaran kalian adalah yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya terutama Taurat kalau kalian masih makan daging onta dan menikmati kesegaran kencing onta karena itu adalah yang diharamkan dalam Taurat karena Taurat 10 perintah Allah mengatakan jangan membunuh tetapi ayat-ayat kalian banyak perintah untuk membunuh tampol Pak Pak kalau ada muslim yang bisa menunjukkan sebuah ayat nabinya di sunat di dalam Al-Qurannya saya siap jadi muslim hari ini saya tantang kalian muslim bukan Indonesia seluruh dunia kalau kalian bisa menunjukkan satu ayat jadi Al-Quran nabimu di sunat saya detik ini juga jadi muslim tidak usah kristen sunat atau tidak tapi kalau tidak ada saya tantang kalian masuklah kristen sekarang juga anda pasti selamat ngapain saya baca kitab tiap hari juga buat apa bodoh saya nanti titik ngapain saya baca kitab tiap hari juga buat apa bodoh saya nanti AHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHAHA pó se Al-Fatihah 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 Wa ashdhadu anna Muhammadan Rasulullah Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disemah selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ini kesyahadatan kita bersama Yang pertama adalah nama lengkap John Panko Tempat tanggal lahir perbaungan 4 September 1988 Jenis pelamin Lagi-lagi Nama orang tua Ceyu Cukang Mahesha Nama Lengkap Mahesha Wiraher Tempat tanggal lahir Jakarta Tempat tanggal lahir perbaungan 5 September 1996 Jenis pelamin Lagi-lagi Nama orang tua Ayu Status perkawinan Belum menikah Keluarga negara Indonesia Pekerjaan yang tepik ini adil Agama seluruh Terima kasih telah menonton!